Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jadi, kali ini pembahasan kita menyangkut dengan sistem operasi terbaru dari Apple Yaitu macOS Mojave Atau Apple disebut dengan Mojave Jadi, betul-betul memang aplikasi sistem operasi ini yang sudah sangat saya tunggu-tunggu Dan sebenarnya saya sudah upgrade laptop saya ini dari tanggal kemarin Cuma karena saya baru buat videonya, tutorialnya Dan betul-betul aplikasi sistem operasi ini memang betul-betul sistem operasi yang sangat bagus Jadi, dan memiliki aplikasi bawahan yang sudah include dengan sistem operasi Mojave ini Nah, salah satu yang bikin saya tertarik adalah Itu adalah dari aplikasi pembaruannya yang awalnya belum menurut bagus menurut saya Kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga aplikasinya lebih bagus Kemudian manajemen filenya, manajemen foldernya itu sudah sangat rapi Kemudian dalam Mojave ini sudah disediakan Yaitu mode gelap Mode gelap dan mode terang Oke Saya ambil di Sistem preference Kemudian General Jadi disini Sudah disediakan mode light dan drag Nah, jadi ini adalah mode gelap yang sangat saya sukai Mungkin ada action color-nya Ini ya Kemudian bisa kita pilih Sesuai dengan apa yang kita suka Dan memang betul-betul sangat-sangat Sangat bagus menurut saya Kemudian Di Mojave ini sudah menyediakan Yang namanya Wallpaper dynamic Ya jadi Wallpaper dynamic ini Dia menyesuaikan dengan waktu Kalau misalnya waktunya pagi Itu Dia akan Menyesuaikan mode gelapnya Atau Harinya Terus suasananya seperti apa Kalau malam ya seperti ini Karena saya menggunakan dynamic Jadi Walaupun Agak gelap Karena memang sudah malam Sekarang sudah jam 11 malam ya Waktu Indonesia Bagian tengah Nah itu salah satu yang paling menarik Kemudian Di Masih di sistem preference Jadi sistem preference ini sudah Sudah diiklukan Yang tadinya Cuma ada fitur penambahan satu Yaitu software update Yang sebelumnya Belum Belum ditambahkan Di sini Sekarang sudah ditambahkan Di sistem operasi Mojave ini Jadi Kita bisa melihat Aplikasi Atau sistem operasi Mojave itu sendiri Yang akan di update Oke Cuma karena Ini kita tidak punya PKS yang akan di update Kemudian yang kedua adalah Di Safari Web browser Safari Jadi Web browser Safari itu sudah menyediakan Pavicon icon Ya Icon di sini Yang sebelumnya Itu tidak menyediakan Pavicon icon Ya Icon seperti ini Jadi kita bisa Merubah di Preference Kemudian Tab Jadi kita bisa Menyembunyikan So Ya Seperti itu Jadi betul-betul Safari nya Sudah Sangat-sangat Keren Dan betul-betul Bagus Oke Kemudian Masih di seputaran Desktop Jadi Yang saya katakan tadi Management file nya Jadi kita bisa lihat Ini Use tag Nah Kalau kita Lihat ini Berantakan ya Cuma kalau kita view Use tag Atau Klik kanan Kita pilih use tag Nah maka dia akan Dikelompokkan Atau digroup Berdasarkan dengan Misalnya dokumen Image Screenshot Spreadsheet Dan Screenshot Nah ini dia Jadi Kita bisa lihat Kita bisa lihat Berdasarkan dengan Milih seperti ini Nah Disini Kalau kita tekan Ya Spasi Seperti ini Jadi ini kita bisa Rotasi ya Padahal hanya sekedar Preview Jadi kita bisa rotasi Kita bisa rotasi Kemudian kita bisa edit Jadi kita bisa tambahkan Seperti ini ya Jadi kita bisa tambahkan Seperti itu Kemudian Ya Artinya masih banyak Fitur yang sangat-sangat Yang sangat-sangat Bagus Jadi kita bisa tambahkan Text dalam situ Oke Kemudian kita bisa crop Dan memang Betul-betul sangat Aplikasinya Disini operasi ini Memang betul-betul Sangat bagus Menurut saya Oke Kemudian Dalam link upgrade-nya Jadi Muhafi ini Ada beberapa Aplikasi bawahan Aplikasi tambahan Yang Yang Menurut saya Ada bagusnya Dan Menurut saya Sangat-sangat bagus Sebenarnya Terutama aplikasi Home ini Jadi Aplikasi home ini Nanti dia akan Mendetek Segala produk Apple kalian Produk dari Apple Jadi secara otomatis Kalian hanya bisa Mengontrolnya disini Misalnya Kalian punya CCTV Kalian punya kamera Ya kamera Kamera pengintai Kemudian Audio Kemudian lampu Yang bisa dikontrol Semua secara otomatis Akan Terletek disini Kemudian ada Stock Ini aplikasi Bohan juga Dan sudah include Dengan update-annya Cuman Saya tidak tahu Ini aplikasi apa Cuman Dia Pendekanannya Lebih kepada Grafik Ya Grafik Mungkin Kalau misalnya Kalian punya perusahaan Atau Pekerjaan Yang memang Di bidang Grafik Analisis Jadi kalian bisa lihat Bahwa ini Tingkatnya bajuannya Seperti apa setiap bulannya Oke Kemudian ada Voice memo Jadi Jadi Ini merupakan Ini adalah memo Suara yang memang Disediakan oleh Sistem operasi Mojaveh Dan Proses cara kerjaan itu Kita tinggal memilihkan Press start disini Jadi Ini akan merekam Memo kita Sampai dimana Nanti Dia akan Terserah kita Kita menyimpan Atau gimana Terserah kita Ya Jadi Ini akan merekam Memo kita Sampai dimana Nanti Dia akan Terserah Kemudian kita bisa Milih ya Jadi kita bisa potong Sampai dimana Batasan yang kita inginkan Oke Kemudian Yang terakhir Oh bukan yang terakhir Ya Masih ada lagi Nah Defender Di manajemen File explorer nya Jadi Ini sangat-sangat Sangat-sangat Bagus ya Menurut saya Nah Disini Jadi Disini ada sediakan Ada sediakan 4 Ya Dulunya hanya 3 Waktu masih High share Sekarang sudah Tambahkan satu fitur Jadi fitur ini Fungsinya adalah Dia mengembuhkan Berapa file Di dalam Misalnya seperti ini Coba ya Ini Jadi ada Rotasi Jadi kita bisa Rotasi Kemudian Kita bisa Create PDF Misalnya kita punya File yang kita Block Ini Ya Kita tekan Ship Sorry Kita tekan Control Kemudian kita Create PDF Nah maka Secara otomatis Kita akan ter-create Ya Jadi Kita bisa lihat Oh ini sudah terbentuk Dalam satu PDF Jadi ini Betul-betul File yang Manajemen file Yang sangat Sangat bagus Dari sistem Mojave itu sendiri Kemudian Untuk Mode gelap Jadi semua Aplikasi bawahan Daripada Apple itu Dia akan Menyesuaikan Kedalam mode gelapnya Seperti ini Jadi Ini adalah Microsoft 4 nya Dan Betul-betul Sangat-sangat Keren dengan mode gelap Ini Saya suka dengan mode gelap Dari Sisa operasi terbaru Apple Ya kemudian Yang terakhir itu adalah Screenshot Screenshot Jadi Di screenshot Untuk Apple Lomu HP ini Menyediakan beberapa Fitur yang sangat-sangat Bagus Yang sangat keren Jadi kita bisa Menaikan Tombol di keyboard Itu Shift Command 5 Nah Di sini ada Pilihan-pilihannya Ini kita bisa langsung Capture Oke Terimpan di sini Jadi kita bisa edit Kemudian Tekan Shift Command 5 Ini adalah Capture yang Nantinya Sampai Seperti tadi Oke Jadi dia kosong Artinya Dia hanya mengambil Background nya Kemudian Shift 5 Nah ini Kita bisa Menyeleksi Dimana yang Harus kita ambil Oke Dan memang Betul-betul Aplikasi ini Ya sangat Sangat Oke Screenshot memang Sangat baik Sekali Nah ini adalah Untuk Screenshot Video ya Dalam bentuk video Saya contohkan Misalnya Saya ingin merekam Video ini Saya screenshot Jadi saya coba Jadi dia akan merekam Ya Ini Nah Jadi ini adalah Screenshot Dalam bentuk video Jadi dia merekam Dan kita bisa Memotongnya Sampai dimana Seperti ini Kemudian kita Down Ya Jadi dia akan terbentuk Oke Oke Saya kira itu adalah Kelebihan Daripada Sistem operasi terbaru Dari Apple Betul-betul Sangat Keren sekali Dan Saya sangat Menyukainya Oke Cukup sekian Sampai jumpa Sampai jumpa